Tanggal 20 ada 10 kasus meninggal, diantaranya adalah belum tervaksinasi dan yang punya comorbid, khusus untuk Pransia. Terima kasih. Sementara, kasus hariannya bertanggal 20 Februari di angka 2 ribu lebih. Dirinya mengimbau pada masyarakat terutama para Pransia agar melaksanakan vaksin dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Diakuinya saat ini, kasus hariannya melandai karena sebelumnya mencapai 3 ribu lebih. Tapi berharap, tren angka penurunan ini terus menurun agar penanganannya lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk informasi kepada masyarakat bahwa saat ini COVID di Kota Bekasi sedang tinggi, di mana saat ini sudah mencapai kasus aktifnya di 25 ribu lebih. Sementara untuk kasus hariannya bertanggal 20 ada di 2 ribu lebih. Memang untuk kasus harian saat ini ada sedikit landai karena sebelumnya mencapai 3 ribu jiwa. Saat ini 2 ribu mudah-mudahan sampai ke depannya kita terus landai. Sehingga ini pengelolaannya pun kita akan lebih mudah. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para lansia, dari fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait vaksin agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena bagaimanapun juga, untuk penanganan atau untuk tidak terkonfirmasi, salah satu indikatornya adalah sudah tervaksinasi. Kita tahu juga di dalam kasus meninggal yang saat ini per tanggal 20 ada 10 kasus meninggal. Di antaranya adalah belum tervaksinasi dan yang punya komorbit. Khusus untuk lansia, sekali lagi saya kira mari para masyarakat yang di usia lansia ini segera untuk melakukan vaksinasi di puskesmas terdekat. Kemudian pesan saya juga adalah bahwa seluruh masyarakat tetap melaksanakan prokes untuk memurangi daripada terkonfirmasi COVID-19. Karena jenis Omicron ini begitu cepat. Penularannya berbeda dengan yang sebelumnya. Sekarang dua kali lipat percepatannya daripada varian yang sebelumnya. Sekali lagi mohon seluruh masyarakat tetap melakukan prokes atau 5M yang harus senantiasa dilakukan oleh kita semua. Terima kasih, terimakasih yang saya dapat sampaikan. Menyambung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Ibu Stanti, saya dari Satwa PP, tentunya ini ada korelasinya yang cukup signifikan. Terhitung 24 Februari ini kita akan melakukan operasi justisi untuk sekota Bekasi. Baik itu kerumunan, tempat hiburan, maupun hal-hal yang menyangkut kepada terjadinya penyebaran Omicron. Oleh karena itu, se-yogianya kepada masyarakat, tadi apa yang saya sampaikan, untuk lansianya, agar melakukan vaksin secepatnya, karena pemerintah sudah mengawakasikan, menyiapkan seluruh vaksin itu untuk lansia. Kemudian untuk warga yang lainnya, warga masyarakat yang lainnya, tentunya kita juga akan melakukan sweeping-sweeping di tempat-tempat yang memang nanti terjadi kerumunan. Tidak hanya di tempat-tempat yang menjadi tempat hiburan, tetapi di seluruh lokasi yang menjadi sasaran kami untuk bisa dilakukan penindakan yang terkait dengan penegakan aturan, ya khususnya PEDA nomor 15 tahun 2020 tentang adaptasi tasanan hidup baru. Terima kasih.